Intro Takat teki kematian karewan honor di RSUD Karawang akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh ayah dan anak yang berprofesi sebagai dukun pengganda uang. Sebelum dihabisi, nyawanya pelaku Cekoki korban dengan air kecubung. Hasrat ingin kaya mendadak jadi pangkal terbunuhnya Freddy Abdul Halim. Karewan honor di RSUD Karawang, Jawa Barat. Syaratnya korban mesti storekan uang 5 juta dilanjutkan ritual minum air kecubung. Sangdu pun janjikan korban bakal terima 1 miliar rupiah secara instan. Namun impian itu pupus sudah dengan kematian sia-sia. Akhir pekan lalu, akhirnya Satuan Resklim Polres Karawang berhasil meringkus para pelaku. Terkuak pelaku bernama Suryano dan Kusnadi, ayah anak yang berprofesi sebagai dukun pengganda uang. Jadi saudara S, FAH ini datang ke rumah saudara S dan saudara ini didampingi oleh saudara K. Dan dia menjanjikan akan dapat menggandakan uang sebesar 5 juta menjadi 1 miliar. Dan saudara K tersebut menyiapkan sebuah air yang mana air tersebut sudah dicampur dengan daun kecubung. Korban yang kesal uang setoran awal tak kunjung berlipat ganda, meluapkan amarah di depan kedua pelaku. Sebut akan laporkan penipuan berkedok dukun ini. Ancaman daripada korban akan melaporkan kepada pihak berwajib. Dan sehingga pada sekitar pukul 17, korban dibawa ke berjalan di salah satu kebun. Dan masih terus di sana, korban ini marah-marah bahwa merasa dia tertipu. Sehingga secara refleks, saudara S mengambil sebuah kayu dan memukul daripada kepala bagian belakang korban. Polisi pekan lalu telah menggeledah rumah kedua pelaku dan temukan sejumlah propertiri tuang. Atas kejahatannya ini, penjahat ayah anak itu terancam 15 tahun penjara. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.